Dia gak mau terima itu semua nama Dia lebih baik mati Sepertinya Andin belum bener-bener lega Gua harus bikin Andin senyum lagi Selamat semangat ya Kamu semangat ya kerjanya Kamu juga semangat nyajarnya ya Ada saja masalah yang dihadapi Aldebaran Meski ia sudah berhasil mengungkap Kasus pembunuhan adiknya Roy Al-Fahri Dan menjerumuskan Elsa ke penjara Ya baru saja merasa lega Al kembali dihadapi masalah dari Nino Yang meminta bertemu untuk Membicarakan identitas Reina Sempat menolak Sultan dari pondok pelita ini Akhirnya memenuhi permintaan Bertemu dengan Nino Pada pertemuan itu Nino mendesak Al untuk menjawab Rasa penasarannya Apakah benar Reina anak kandungnya Bahkan demi mendapatkan jawaban jujur dari Al Pria yang mencapakan dua putri Papa Surya Dan Mama Sarah ini Sampai mengembar janji Kalaupun memang betul Bukti menyatakan kalau Reina adalah anak saya Saya janji Saya tidak akan mengganggu keluarga Anda Saya tidak akan mengganggu Anda Saya tidak akan mengganggu Reina dari Al-Di Tapi izinkan saya Untuk mendapatkan porsi saya sebagai ayahnya Reina Untuk itu saya mohon Tolong Anda jawab Apa benar Reina anak saya? Anda dengarkan kata-kata saya Dengarkan baik-baik Reina bukan anak Anda Sekali lagi Anda berbicara soal Reina Saya dengan senang hati Akan meladeni Anda di sini Bakuantan Di saat Aldebaran bertemu Nino Di tempat terpisah Andin ikut Papa Surya dan Mama Sarah menjenguk Elsa Yang dikebarkan sakit dan mendapat perawatan di klinik Polsek Praja V Sampai di lokasi Andin menyaksikan pemandangan miris Elsa mengalami tekanan mental Serta perselisihan antara Papa Surya dan Mama Sarah Melihat kondisi keluarganya tersebut Lagi-lagi Andin menyalahkan dirinya sebagai penyebabnya Mama sadarkan Mama memberikan sebuah harapan ke Elsa Kalau Elsa percaya Elsa menyakini ini Nanti dia keluar Dia menuntut ini Ini akan jadi masalah baru buat Elsa Apa yang saya kuat, Ma? Berat sekali Rasa saya sakit sekali melihat Papa dan Mama seperti ini Ya Allah, aku merasa bersalah Karena sudah membuat Mama dan Papa sedih Ya Allah, kuatkan kita, Ya Allah Dan ketika Andin sedang termenung sedih di alaman markas Polsek Sebuah kejutan hadir untuknya Tiba-tiba Aldebaran hadir di belakang Andin Kepada suami tercinta Andin pun curhat mengenai kondisi Elsa dan orang tuanya Menyaksikan kondisi Andin yang sedih Al berusaha menenangkan dan menghibur Andin Agar kesedihannya tidak berlarut-larut Berganti dengan keceriaan Aku sebenarnya gak tega, Mama Karena aku ngerasain apa yang Elsa rasanya Lagi hamil Mau dicerahin sama seorang tuku Tapi ternyata kondisi Elsa Gak sanggup untuk menerima itu semua Sampai akhirnya Elsa harus menerima obat-obatan Dan harus dimanis sama sekiater Dan malah Dan malah dia gak mau, Mas Dia gak mau terima itu semua nama Dia lebih baik mati Sepertinya Andin belum benar-benar lega Gue harus bikin Andin senyum lagi Ya, sambung-sambung Udah aku harus nangis ya Nanti kalau nangis Kalau kata Reyna, celek Hayo, siapa disini fans setia ikatan cinta? Pasti banyak banget yang sebel ya kan Sama karakter Elsa yang licik Ya, ya, ya Saking sebelnya gak sedikit para micin Ngehujat adik Andin itu Apalagi nih, Elsa udah ketang ke polisi Dan udah mulai terbongkar semua kebohongannya Ya, meskipun Mama Sarah selalu membela Elsa Dan siap berkorban untuk anaknya itu Melihat hal ini, banyak respon dari penonton setia ikatan cinta Seperti video-video berikut ini Lepo itu aja wajib banyak banget buat apa? Buat suku orang Kalau si Elsa udah ketemu Nah, gitu dong Mama Sarah Berdoa ya Berdoa supaya sadar diri Jangan bela-belain orang yang salah Ngetinggal Meskipun karakter Elsa begitu dibenci Tapi nyatanya nih Akting dari Glenca Cisara itu Mendapatkan banyak apresiasi dari fans ikatan cinta Banyak dari mereka yang akhirnya membuatkan video aplikasi seru Bagaimana hebatnya Glenca Keren dengan senyumannya itu Muka watardos banget Elsa Pokoknya wajib menang penghargaan antagonis terakhir Terbaik dan terfavorit Itu karena emang top acting psikopatnya Pasca menyaksikan langsung reka ulang pembunuhan Roy Mama Rosa, Nino dan Mama Sarah Mengalami kesedihan mendalam Disertai pergulatan batin yang menyesahkan Pertama MATP Gimana bro? Mantap banget kan? Suruh kan? Ini motor gue the best banget bro Tarikannya mantap Roy? Roy? You're here? Kamu disini? Kamu cari tiba-tiba? Dibuatnya kemana? Itu bukan Roy. Beralih ke Nino, yang makin kecewa dan kesal kepada Elsa setelah melihat reka ulang peristiwa pembunuhan Roy. Tak terima dibohongi dan hidupnya dihancurkan Elsa, Nino berusaha menghapus jejak wanita yang sudah dia talak itu dalam hidupnya. Selain mengemas barang-barang milik Elsa untuk diserahkan kepada Papa Surya dan Mama Rosa, Nino juga membakar foto-fotonya bersama Elsa yang ada di rumahnya. Kamu sudah-sudah menghancurkan hidup aku, Elsa. Bahkan sampai aku tidak tahu bagaimana lagi memperbaiki semuanya. Orang kayak kamu, Elsa. Tidak pantas untuk mendapatkan kesempatan dari siapapun. Sementara itu, Pasca menyaksikan rekonstruksi pembunuhan Roy oleh Elsa. Mama Sarah dibalut kesedihan mendalam hingga membuatnya tak mau makan karena kepikiran oleh tindakan nekat Elsa yang menghabisi nyawa Roy. Tak hanya itu, Mama Rosa juga panik ketika mendapat kabar Elsa dilarikan ke klinik karena sakit. Bapak, Mama, biarin aku sakit ya. Biar aku sakit ya, nggak apa-apa ya. Biar Nino bisa melihat. Dia biar tahu kalau aku sakit, dia pasti nggak akan tega sama aku. Dia pasti nggak bakal cerain aku kalau akunya sakit. Dia pasti kasihan, dia nggak jadi nyeren, aku kan maka. Aku harus sakit. Aku harus sakit, Bapak. Biar Nino melihat. Nistifa, kalau ngomong begitu nggak boleh. Kamu sehat, sayang. Kamu harus semangat. Anak Mama kan kuat, Mama udah bilang ya. Kalau misalkan aku dicerain sama Nino, aku mati aja ya. Aku mati aja ya. Sampai jumpa.